Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin Oke teman-teman jadi video kali ini kita kedatangan HP Infinix Smart 6 plus ya jadi kendalanya HP ini lupa kunci layar teman-teman Oke jadi nanti untuk metodenya lupa kunci layar pin pola atau password itu sama saja temen-temen caranya langsung saja kita mulai tutorialnya share dan skip biar tidak gagal paham ya namun tentunya seperti biasa sebelum lanjut jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya temen-temen dan tentunya disini sudah kita coba beberapa kali namun tetap saja salah ya temen-temen untuk kunci layarnya nah ini bisa kita lihat ya di sini sandi seluler di nonaktifkan ya karena memang salah ya dari tadi sudah kita coba masih saja salah temen-temen Oke langsung saja disini HPnya kita matikan ya temen-temen karena kita akan meng-reset ya jadi caranya kita tekan secara bersamaan tombol power dan volume atas temen-temen ya Oke langsung saja kita matikan dulu temen-temen HPnya kita matikan hingga benar-benar mati kita tekan lama kita matikan dulu ya Oke kita matikan dulu HPnya temen-temen ya dan metode ini bisa kita terapkan nanti di HP infinic lainnya temen-temen Oke kita tunggu hingga benar-benar mati Neni sudah mati ya selanjutnya kita tekanan-tahan secara bersamaan ya tombol power dan volume atas ya temen-temen ya tentunya jika kita akan menggunakan metode ini pastikan tombol-tombolnya ini normal itu temen-temen Oke langsung saja kita tekan secara bersamaan dengan tombol power dan volume atas ya jadi pastikan normal selanjutnya nanti setelah muncul logo infinic ya kita lepaskan tombol powernya dan tetap kita tahan pada tombol volume atasnya temen-temen ya Oke jadi saat muncul logo infinic kita lepaskan tombol power namun tetap kita tahan pada tombol volume atasnya Oke langsung saja kita mulai tutorialnya sharep dan skip biar tidak gagal paham ya di sini kita tekan secara bersamaan ya kita tekanan-tahan kita tunggu hingga muncul logo infinic dan kita lepaskan tombol powernya temen-temen ya Oke kita tunggu sebentar lagi Oke kita tunggu sebentar lagi Nah ini setelah keluar logo infinic kita lepaskan tombol powernya namun tetap kita tahan pada tombol volume atasnya tentunya kita tunggu hingga ada tampilan source atau no comment nah ini keluar lagi untuk login finic nya sudah kita lepaskan ya tadi ya tombol powernya temen-temen kita tunggu saja Oke setelah ada tampilan source atau no comment seperti ini selanjutnya kita tekan tombol powernya lalu diikuti tombol volume atas tentunya nah ini ada tampilan source dan no comment ya kita tekan tombol power lalu diikuti tombol volume atas tentunya tetap gitu ya tidak bareng namun beriringan ya Nah seperti ini tombol power selanjutnya diikuti tombol volume atas hingga muncul Android recovery seperti ini temen-temen Oke selanjutnya disini akan kita pilih web data atau factory reset ya kita turunkan menggunakan volume volume bawah itu menya Oke kita pilih web data atau factory reset menggunakan volume bawah ya dan untuk Oke nya kita gunakan tombol power ya Nah ini bisa dilihat kita pilih web data dan kita gunakan tombol power untukoke nya temannya Oke Langsung saja kita gunakan tombol power untuk Oke nya temannya oke Langsung saja kita pilih tombol power untuk Oke nya selanjutnya kita turunkan lagi menggunakan volume bawah kita pilih factory reset ya temennya nah ini kita pilih Oke menggunakan tombol power lagi maka dia langsung proses web data temennya kita tunggu hingga prosesnya selesai oke setelah proses web datanya selesai maka akan tampil lagi Android recovery seperti ini tentunya bisa kita lihat di tampilan paling bawah temennya data web komplit selanjutnya di sini kita pilih yang nomor satu itu temennya ini ribut sistem no ya kita pilih menggunakan tombol power untuk oknya Oke maka dia langsung proses ya temennya untuk proses loadingnya sangat lumayan lama jadi kita percepat saja ya biar tidak kelamaan temennya Oke kita percepat untuk proses loadingnya temennya Apakah nanti setelah dia riset dia minta verifikasi akun Google atau terkonci akun Google nanti kita ajak saja Oke kita percepat proses loadingnya ya biar tidak kelamaan Oke setelah kita percepat akhirnya tampil select language seperti ini dan selanjutnya tinggal kita pilih saja untuk bahasanya bahasa Indonesia dan lokasinya juga tentunya Indonesia juga tentunya disini tinggal kita naik-naik saja dan kita sambungkan ke jaringan Wifi untuk memastikan apakah HP ini nanti terkonci akun Google tentunya Oke biar tidak kelamaan kita naik-naik saja ya dan kita sambungkan ke jaringan Wifi ya bisa dilihat disini ada ikon gambar gembok ya di sebelah kiri atas ini menandakan kalau HP ini terkonci akun Google tentunya jadi tentunya untuk cara menghapus akun Google nya kita akan buatkan juga tutorialnya nanti temennya atau nanti temen-temen nanti bisa cek linknya kita taruh di deskripsi ya Oke kita naik-naik saja dulu kita percepat sedikit biar tidak kelamaan Oke kita tunggu sebentar nah ini selanjutnya disini kita pilih saja jangan salin pojok kiri bawah ya Oke kita tunggu lagi masih proses ya memeriksa info kita tunggu sebentar lagi bisa dilihat disini tetap minta kunci layar tentunya tentunya kita nggak tahu ya karena memang kasusnya HP ini lupa kunci layar selanjutnya disini langsung saja kita pilih gunakan akun Google kita ya Oke kita tunggu masih memeriksa info lagi tentunya nah ini bisa dilihat ya verifikasi akunnya perangkat ini di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini tentunya jika ingat ya tinggal kita login kan saja namun jika kita lupa dengan akun Google nya tentunya kita harus menghabuhnya tentunya bisa dilihat pada pojok kiri atas ada ikon dengan gambar gembok ini menandakan kalau HP ini terkunci akun Google tentunya dan untuk cara baik-baik-baik akun Google atau cara menghapus akun Google di HP Smart 6 plus ini kita lanjut di part 2 atau nanti bisa cek di deskripsi tentunya untuk link tutorial videonya nanti kita taruh di deskripsi tentunya Oke gitu saja semoga video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabillahi taufiq walidah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati 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 selamat menikmati